Halo Mas Eros Halo Mbak Putri Halo Mas, apa kabar untuk malam hari ini? Baik Mbak Putri Alhamdulillah sehat, Mbak Putri gimana Mbak? Sehat Mbak? Alhamdulillah sehat, sehat Mas Ini tes suara dulu Suara saya oke gak Mbak ya? Jelas gak ya? Oke Mas, sangat jelas sekali Jadi teman-teman sudah Banyak yang join nih Mas Wah malam-malam ini Juga semangat Semangat ya teman-teman untuk join live Malam hari ini Bahas tentang Portofolio saham nih Pasti yang paling ditunggu-tunggu ini Oke Mas Ini tuh nanti ada beberapa Pertanyaan juga untuk Mas Eros, gimana sih untuk sharing-sharingnya Mengenai Membahas tentang portofolio saham Dan mungkin nanti bisalah Untuk Mas Eros ngasih tip And trick-nya untuk teman-teman semua Pada malam hari ini Gimana cara menyusun portofolio Yang ideal itu seperti yang passing Mas Ya boleh Mbak Putri Dengan senang hati nih Kita sharing disini ya Oke Malam-malam sharing ya Mas Mungkin Mas Eros bisa menyapa teman-teman pada malam hari ini Yang sudah bergabung di live Instagram di Investor Ya boleh Mbak Putri Baik sebelumnya makasih Kesempatannya Dan selamat malam teman-teman sekalian ya Ketemu lagi dengan Kita berdua ya Mungkin Mbak Putri baru Baru pertama kali nih live IG di channel di Investor Jadi Biar gak bosen gitu ya Ngelihatnya cuma saya terus gitu ya Nah nanti ada teman yang Istilahnya menemani Ngobrolan kita malam hari ini gitu ya Nah mungkin sedikit sharing Kalau tentang saya sendiri Saya sebenarnya kalau Bicara mengenai saham Pertama kali saya beli saham ya Buka rekening itu tahun 2011 Jadi sekitar ya kurang lebih 12 atau 11 tahun yang lalu lah ya Itu waktu itu ya Istilahnya Senang aja tuh Sebenarnya Posisi waktu itu saya sudah kerja gitu ya Cuman sebelumnya waktu masih kuliah Saya memang sudah senang dengan Informasi seperti di bursa Jadi waktu itu Di waktu kuliah Ini kan Zaman dulu ya Sebelum tahun 2010 Itu kan ada namanya Pojok BEJ itu Kalau gak salah Pasti teman-teman juga ada nih Zaman dulu ya Pojok BEJ Nah itu sekarang Disitu saya Mulai tuh mengikuti Bahkan ada lomba Yang saya juga ikuti Dan Istilahnya Dan kayaknya menarik Akhirnya waktu kerja 2011 Itu saya masuk kerja Disitu saya buka Rekening pertama kali ya Dan waktu itu Butuh modal yang cukup lumayan tuh Dulu 2011 itu Kita buka rekening minimal 10 juta tuh Kalau sekarang Udah Ini ya Udah Udah makin murah gitu Bahkan sekarang 0 rupiah pun bisa gitu ya 100 ribu pun bisa gitu Ya apalagi 10 juta Tahun 2011 Selalu kan nilainya pasti Gede banget kan Karena tergros inflasi Jadi 10 juta dulu sama 10 juta Sekarang pastinya berbeda Nah seharusnya Di jaman era sekarang Seperti ini kita Lebih dimudahkan gitu ya Untuk Apa namanya Membeli saham Mengakses di bursa itu Ya itu sekilas Apa namanya Perjalanan ya Perjalanan untuk Masuk di saham Siap-siap mas Mungkin Nanti Pertanyaan ini tuh Bisa Mewakili juga nih Untuk teman-teman yang Masih Belum paham mengenai Portofolio saham Mungkin Dari mas Nanti bisa sharing-sharing ya mas ya Iya Pastinya mbak Ini Langsung saja Aja ya mas ya Untuk Kita mulai diskusi Badan malam hari ini Iya Mungkin untuk Basicnya nih mas Pasti nih Teman-teman Kita sering banget Mendengar Yang namanya Portofolio nih mas ya Nah Menurut mas sendiri nih Apa sih Ya sebenarnya Itu portofolio saham Itu seperti apa sih mas Iya Jadi portofolio saham ini kan Kalau secara teori ini kan Kumpulan dari saham-saham Yang kita Miliki gitu ya Jadi kita beli saham A Kita masukin Dalam portofolio Kita beli saham B Kita masukin dalam portofolio Sehingga nanti Terkumpul lah Beberapa saham Yang ada di portofolio Walaupun kita Kadang kita pakai Beberapa sekuritas nih Saya sendiri Saya sekarang Pakai 5 sekuritas gitu ya 5 sekuritas Tapi dalam Pengelolaan portofolio Tetap nanti Digabung menjadi satu Ya jadi Kinerja Dari saham ABC Di 5 sekuritas tersebut Tetap kita gabungkan Jadi satu Nah yang perlu Yang kadang Miss nih Dilewatkan oleh teman-teman sekalian Ini dalam portofolio saham ini Disini ada Unsur Mengenai profil resiko Ya jadi Artinya ketika kita Memilih saham-saham Yang kita masukkan Dalam portofolio kita Itu ada unsur Profil resikonya nih Profil resiko Sebenarnya profil resiko kita Seperti bagaimana sih Apakah kita Memang tipe investor yang Kita senang memilih saham-saham Yang resikonya tinggi Tapi memiliki potensi Untuk mendapatkan return Yang tinggi Atau Tipe investor Yang Yang istilahnya Senang dengan Hal-hal yang Resikonya Rendah Nah Jadi disini kita Perlu tahu juga ya Mengenai profil resiko Kalau misalkan kita Memang senang dengan Apa namanya Saham-saham yang Resikonya tinggi Ya gak apa-apa Kita Mayoritas di portofolio kita Pasti sahamnya Saham-saham Beresiko tinggi semua Seperti itu Atau memang kita Tipe Investor yang Konservatif Dalam artian Kita pengen aman dulu Yang penting Modalnya aman dulu Returnnya nanti Nah itu juga Ada Jadi memang disini Tergantung profil resiko Dan pastinya Saya Dan juga teman-teman sekalian Profil resikonya Pasti beda-beda Jadi Tidak bisa itu Kita Kita samakan Harus Harus sama Persis Itu kayaknya sih Kok gak bisa Gitu ya Iya mas Tapi nih Untuk Portofolio sindi Seberapa penting sih mas Portofolio saham itu Menurut mas eras Iya Jadi Saya sering Mengatakan Atau saya sering Menyalankan Ke teman-teman sekalian Kalau memang kita Memang serius Untuk Setelahnya Untuk menabung saham Gitu ya Untuk Kita mengkoleksi saham Untuk masa depan nanti Nah Maka menyusun Portfolio ini Jadi salah satu Poin Terpenting Gitu ya Bahkan Pekerjaan utama Seorang investor ini Sebenarnya Menyusun Portofolio itu Jadi bukan hanya Sekedar beli-jual Beli-jual saham saja Beli-jual ini Menurut saya Hanyalah bagian Dari menyusun Portfolio Gitu Nah Jadi saya juga Selalu menganggap Bahwa portofolio Yang saya miliki ini Adalah Bisnis kedua saya Gitu Di investor ini Plus Saya sendiri juga Menyusun portofolio Yang dimana Portofolio saya ini Saya jadikan Bisnis kedua saya Gitu Nah jadi Sangat penting Gitu Dan Menyusun portofolio ini Sebuah perjalanan Gitu teman-teman ya Karena Seringkali Kalau kita Ngelihat nih Saya Saya ngelihat Di kolom komentar Maupun di dalam Grup kami Gitu ya Itu rata-rata Mereka pengennya Beli saham sekarang Langsung Cuan kan gitu Sebulan Dua bulan lagi Langsung Cuan Nah ini Ini berarti Mindsetnya Masih Belum tepat Gitu Karena dalam artian Ketika kita Mulai Menyusun portofolio Pada dasarnya Tidak akan Langsung Cuan Alias ini Sebuah perjalanan Panjang Jadi kita Beli saham Kemudian Kita Apa namanya Kita Tunggu ya Kita berikan Waktu Yang cukup Supaya saham Atau aset-aset Dalam portofolio Kita ini Bekerja dulu Nah nanti Secara berkala Baru kita Review lagi nih Kira-kira Apa yang kurang Apa yang salah Apakah saya Masuk di Harga yang Kemahalan Dan sebagainya Nah seperti itu Dan mungkin Saya juga perlu Disclaimer dulu ya Bahwa disini Saya sharing Tentang portofolio Saya pribadi Diranah untuk Investasi Investasi Jangka panjang Jadi Karena Beda juga nih Kalau misalkan Kita bicara Mengenai Trading Pastinya berbeda Mengelola portofolio Untuk trading Dengan untuk Investasi Pastinya berbeda Gitu Mbak Putri Jadi Lebih ke Apa ya Kita bisa Memetik prosesnya Sendiri tuh ya Mas ya Proses sendiri tuh Paling hal yang Sangat penting Iya betul Mbak Jadi Proses Pembelajaran Dan juga Perjalanan Karena Memang Pada dasarnya Kita musuh Portofolio ini kan Untuk jangka panjang Gitu ya Jadi memang Istilahnya Kita nikmatilah Kita nikmati Prosesnya Nikmati Perjalanannya Gitu Langsung mendapatkan Yang tinggi Mas ya Iya bener Bener Oke Oke Mas Pasti nih Dalam portofolio Sendiri tuh Banyak sekali Atau sering Kita dengar nih Mas Tentang Fun allocation And value effect Nah Itu bisa dijelasin gak Mas Itu apa sih Istilah Yang ada di portofolio Itu Ya Kalau teman-teman Mengikuti Portofolio saya Disitu kan Ada tuh Di dalam portofolio saya Saya jelaskan Ada namanya Fun allocation Dan juga Value effect Nah Fun allocation Ini adalah Berapa Porsi Dari modal Dari modal Yang kita belikan Saham tertentu Jadi misalkan Saya beli saham A Saham A Untuk awalnya Saya beli 10% Dari Fun allocation Artinya Artinya kalau misalkan Fun allocation 10% Nanti secara value Effect Itu akan Membesar Kenapa? Karena harga sahamnya naik Nah selanjutnya Saham-saham yang Harga sahamnya turun Biasanya nanti Menyebabkan value Effectnya juga Turun Jadi misalkan 10% Saya beli saham A Naik nih 50% Nah secara Secara efek Evaluasi Pasti akan Berperan Istilahnya Sangat Mempengaruhi Berbeda Kalau saham B Yang saya beli Sama-sama 10% Dari total modal Tapi ternyata Harga sahamnya turun Turunnya juga 50% Nah biasanya Secara efek Evaluasi Itu akan Istilahnya Akan mengecil Nah yang Perlu kita Perhatikan Sebenarnya Di Yang terpenting Itu sebenarnya Di value effect Karena value effect Inilah yang nantinya Akan menentukan Kinerja portfolio kita Jadi kalau misalkan Ada saham A Porsinya besar Secara Value effect Nah berarti Kinerja portfolio kita Nanti akan ditentukan Oleh Saham A ini Artinya Kalau saham A ini Harga sahamnya naik Berarti Kinerja portfolio kita Juga akan naik Tapi kalau Saham A ini Harga sahamnya turun Berarti kinerja portfolio kita Turun Nah disitu Itu peran dari Value effect Cuman kita Nggak perlu bingung Nggak perlu bingung Mau yang mana Fund allocation Atau value effect Kita nggak perlu bingung Untuk awalnya Kita cukup Fokuskan pada Fund allocationnya dulu Jadi berapa Dari modal Untuk kita Membeli saham tersebut Berapa Porsi dari modal Untuk kita beli Saham tersebut Jadi misalkan Saya beli Saham A ini Misalkan Saham A ini Kondisinya Sedang Belum bagus Dalam artian Apa namanya Kinerjanya masih turun Sentimennya masih tertekan Sorry Kinerjanya masih tertekan Sentimennya masih negatif Dan kita Sebenarnya Dan biasanya Saham-saham tipe seperti ini Kan harga sahamnya itu Trendnya turun Nah kadang kita pun Juga bisa pilih Saya pun juga beli Saham tipe seperti itu Cuman Fund allocationnya Dikit dulu Fund allocationnya Nah nanti ketika Kinerja Sudah terkonfirmasi Bagus Baru disitu Saya akan tambahkan Sampai Sampai Ke porsi yang Yang buat saya Cukup besar Dan cukup yakin Nah disitu Itu Strategi saya Jadi Yang terpenting adalah Yang pertama Kita fokuskan aja Di fund allocation Seberapa besar sih Porsi Dari total modal Untuk kita beli Saham tersebut Kira-kira Itu Mbak Putri Oke Mas Berarti Saling Apa ya Saling beriringan Gitu loh mas Kalau si misalnya naik Itu naik Kalau si misalnya turun Juga ikut turun Gitu Iya betul Betul Dalam hal ketika Misalkan si Saham yang memiliki Porsi yang besar Ini ya Ini Jadi Jadi ini juga Termasuk Setelahnya Salah satu Strategi Supaya kita Punya Portofoli yang ideal Itu kita Ngelihat tuh Porsi masing-masing Sahamnya Nah Ini juga ada istilah lagi nih mas Istilah Don't put your edge In one basket Nah Itu tuh Gimana sih mas Pendapatnya Mas Eros Tentang istilah-istilah Yang timbul Seperti itu mas Tentang istilah a versat